Waalaikumsalam Sehat semua ya Nah ini Kayaknya pada saat mulai gini Coba mukanya saya mau lihat semuanya Bang Jenal Udah ada nih Bang Jenal Bang Jenal Mana nih yang lainnya nih Ini jangan-jangan yang lainnya cuman Masuk doang tapi Tidak ada nih Coba kita satu-satu nih teman-teman Bu Retno, Pak Soni, Bu Erlina Coba dong kalau ada Ada-ada Pak Pak Soni, Assalamualaikum Apa kabar Apa kabar Ada semua Ada Pak, di jalan Alhamdulillah, Bu Erlina ada nggak Waalaikumsalam Alhamdulillah Bang Jenal ada, Bang Jenal Hadir Pak Hadir Luar biasa nih teman-teman Alhamdulillah nih Jadi kalau udah lihat mukanya Saya nggak berasa ngomong sama TV Gitu Berasa ngomong ada orangnya kan enak Saya sama tembok ya Pak Benar Benar Nah teman-teman Lama juga nih Saya nggak join Masuk ke dalam Zoom meeting Kemarin-kemarin Karena memang Aktivitinya Di Sabtu Minggu Di saya Itu cukup Terkait dengan Ini teman-teman Jadi kalau teman-teman Tahu nih Saya Kita nih Bukan saya aja ya Kita di manajemen ini Kan lagi persiapan Untuk produk Yang notabene Sekarang secara teknis Itu kan lagi di OJK Lagi persiapan dengan Mahdi gitu ya Nah Selain itu juga Kita ini kan Di manajemen Melakukan langkah strategis Teman-teman Ceritanya Nah Langkah strategis itu Salah satunya adalah Kita mencoba Melakukan pendekatan Kepada Apa ya Kalau boleh dibilang Ulama-ulama Melakukan pendekatan Kepada Kepada Habib-habib Kepada pemuka-pemuka agama Tujuannya adalah Untuk Supaya mereka tahu nih Teman-teman Jadi kalau mereka tahu Mereka udah tahu Si Mahdi Mereka pernah Ngeh siapa itu Mahdi Besok-besok Kalau ada yang nanya ke mereka Kalau mereka melihat At least Mereka mengenal Siapa si Mahdi Setuju ya teman-teman Nah Alhamdulillah teman-teman Ini Saya gak tahu Maksudnya Saya Tidak mau ujub Tidak mau apapun itu Cuman Yang saya rasakan Gitu ya Kemarin-kemarin ini Mahdi ini Kita lupakan dulu ya Masalah produk dan lain-lain Nanti urusannya Di CG Kita sekarang cerita-cerita dulu aja Nah Yang saya rasakan Mahdi ini Kita tuh cukup diberikan Kemudahan Alhamdulillah Diberikan kemudahan Jadi Mulai dari awal Kita Start bangun Gitu ya Habis start bangun Kita sudah melakukan Yang namanya soft launching Nah Setelah kita soft launching Itu ya teman-teman Alhamdulillah Support dari kanan-kiri Itu luar biasa Dimana Supporting dari OJK Cukup baik Supporting dari Kita punya Apa namanya Mitra Si Mas Jiwa juga Sangat baik Supporting dari Kita punya Abinanya juga Sangat baik Itu teman-teman Dan di luar itu semua Tentunya Saya mesti minta restu dulu nih Sama pemuka agama Sama ulama Sama Sama Orang-orang yang kita tuakan Nah Itulah yang kita jalankan kemarin Jadi ceritanya Kalau boleh cerita teman-teman Kemarin tuh Ada jalan Alhamdulillah Ada jalan Kita untuk bisa Datang ke Ketemu Soan Minta restu Gitu ya Kepada Abah Habib Lutfi Gitu ya Ini kalau saya ngomong nih ya Saya awalnya Gak tahu gitu teman-teman Siapa Abah Habib Lutfi Ini kalau ngomong lucu-lucunya Gitu ya Maksudnya Saya ini kan orang yang Kadang-kadang Bekerja banyak di Financial Industry Gitu ya Tapi Kurang deket lah Sama Sama para Habib Sama para ulama Gitu nah Satu titik gitu ya Pak Toto itu Ngasih gambaran Kalau ini ada Habib Lutfi Kalau kita bisa ketemu dia nih Insya Allah Kita jalannya Lebih mudah Gitu ya Nah Berdasarkan omongan tersebut Rupanya itu Diaminkan Sama Allah Sama Apa Apa Didengar doa kita Jadi Teman-teman Kalau boleh disampaikan Saat ini Kita itu Mendapatkan Full support Dari Angkatnya Habib Lutfi Yaitu Habib Faisal Zain Yang Mendapatkan Support Dari Habib Faisal Zain Ini udah Fotosan ya Artinya Apa Dari Habib Faisal Zain Tapi sebelum Kita meminta Bantuan kepada Habib Faisal Zain Tentunya Di itu Kemarin kita Sohan minta restunya Sama Sama Abah Habib Lutfi Alhamdulillah Teman-teman Gak disangka Gak disangka Saya cukup Amis Apa yang saya Lihat Di depan mata Kepala saya Sendiri Saya ini Kita tahu lah Kalau kita ketemu Pejabat Artis Fansnya Banyak Tapi Itu gak ada Apa-apanya Teman-teman Di saat Kita ketemu Sama Abah Abah Lutfi Saya agak Amis Sebegitu Banyaknya orang Yang rindu Sebegitu Banyaknya orang Yang kangen Sama beliau Terutama Pada saat Akhir kita datang Kepengalongan Kepengalongan Sebelum Ada Maulid Akbar Besar-besaran Di Pekalongan Pada saat kita Datang kesana Niat hati Insya Allah Aja pokoknya Mau datang Karena dipanggil Kita dipanggil Kesana Mau dikenalin Ke beberapa Teman-temannya Orang-orang Yang Abah Teman-temannya Si anaknya Abah Segala macam Kita dipanggil Diundang Datang lah Kita kesana Nah itu Masya Allah Subhanallah Kita melihat Benar-benar Apa ya Ini saya ngomong Dari hati Belum pernah Saya melihat Orang Melihat orang Baru melihat Orangnya Keluar Pulang Kembali lagi Itu belum pernah Saya kayak gitu Baru kemarin Itu kejadian Dan belum pernah juga Saya melihat Level pejabat Maupun level artis Sebegitu banyak Orang yang cinta Dan sebegitu banyak Orang yang rindu Jadi buat saya Agak meis Karena mungkin Saya orang baru Saya orang baru Yang masuk ke Ranah itu Saya agak meis Oh ada 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 manusia Yang benar-benar Punya karomah Luar biasa Dari situ Apa namanya Kita ketemu Abah Di Pekalongan Kita ketemu Berbagai macam Kita ketemu Beberapa Pemuka-pemuka agama Contohnya adalah Salah satunya Pak Habib Abu Bakar Alatas Ya itu Apa Saya lupa Yang Nasab ya Untuk mencari nasab Segala macam Abu Bakar Alatas Kita juga ketemu Sama ketua Kooperasi Ureka Dimana kita nanti Berkesempatan Pada saat kita Presentasikan Program Mahdi Mereka sangat tertarik Mereka sangat semangat Karena mereka Melihat ini untuk umat Gampangnya Dari situ Kita akan mendapatkan Kesempatan untuk Masuk lebih dalam Kepada Teman-teman Di kooperasi Ureka Jadi Jalan kita Untuk masuk ke Kalau bisa dibilang Ke jalur Nadratul Ulama Kita akan mencoba Menlewati Kooperasi Ureka Ini yang notabene Kooperasi Ureka Dibentuk oleh Abah Under Abah Under Abi Plutfi Nah Itu sih teman-teman Jadi Perjalanan kemarang Ke Pekalongan Itu penuh dengan Apa ya Penuh dengan Penuh dengan Rahmat Kalau buat saya Sampai sekarang Saya gak bisa Lupain Kebetulan Saya ini orang Pekalongan Saya orang Pekalongan juga Tapi selama Sumpah hidup saya Itu baru Ketiga kalinya Saya pulang Ke Pekalongan Dan pada saat Kita Jumat malam Itu kita pulang Sampai sini Sabtu pagi Bangun tidur Saya Bangun tidur Saya pengen Balik lagi Ke Pekalongan Gitu Gak tahu Kenapa Nah itu Itu yang saya Rasain sih Jadi Itu salah satu Yang kita kerjakan Di Di Manajemen Apa maksud Dan tujuannya Maksud dan tujuannya Pertama adalah Branding Yang kedua Adalah mendapatkan Support dari Pemuka-pemuka agama Karena Salah satu Bisnis kita Wisata ibadah Itu untuk Umroh Dan ini kan Sangat baik Untuk Umat muslim Nah Itu teman-teman Artinya Artinya teman-teman Dengan kita melakukan Hal-hal ini Kalau kita Sudah Jalannya Sudah Didapat Jalannya Sudah Alhamdulillah Ada dibuka Mendapatkan Full support Dari Anaknya Dari Habib Faisal Dari Kooperasi Ureka Teman-teman Nanti pada saat Berjualan Itu akan Lebih mudah Maksud saya Itu 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 Jadi pada saat Teman-teman Memasarkan Magdi Bersiar Tentang Magdi Itu harusnya Lebih mudah Kenapa Karena Kita akan Menggaungkan Nama Magdi Ini Seperti kita Menggaungkan Salah satu Program Untuk bersiar Coba Bayangin Teman-teman Kemarin Saya itu Ada satu Present Yang 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 Buat Saya itu Yang Sorry Yang buat Teman-teman Di Kooperasi Wureka Maupun Habib Abu Bakar Alatas Itu Cukup Nengok Sampai dengan Habib Faisal Zen Juga Cukup Tertarik Karena Dimana Lagi Ada Satu Bisnis Di Dalamnya Ada Bisnis Tapi Sekaligus Kita Bersiar Bayangin Kalau Kita Datang Ketemu Sama Orang Datang Ketemu Jadi Bayangin Kita Datang Ketemu Sama Orang Mau Saudara Mau Siapapun Kita Tanya Ke Dianya Adalah Misalkan Ini Kita Jual Umrah Karena Saya Muslim Tapi Kalau Muslim Mau Jualan Untuk Wisata Ibadah Lainnya Juga Anggalnya Bisa Sama Gini Kita Bisa Nanyanya Mereka Mau Umrah Enggak Rata-rata Umat Muslim Hatinya Dari Sananya Mau Datang Ke Baitullah Jadi Kalau Kita Anggalnya Mau Enggak Dia Untuk Umrah Kita Tanya Dia Menjawab Mau Rata-rata Saya Yakin 90% Itu Orang Menjawab Pengen Untuk Umrah Umat Muslim Pada saat Setelah Kita Tanya Dia Untuk Umrah Sudah Mempersiapkan Apa Kalau Anda Mau Apa Yang Sudah Anda Siapkan Apa Yang Sudah Anda Siapkan Program Apa Yang Sudah Siapkan Untuk Anda Bisa Berjalan Umrah Nah Rata-rata Rata-rata Ya Teman-teman Itu Mereka Belum Punya Program Ada Yang Punya Uang Mau Berangkat Umrah Langsung Mau Tapi Uangnya Belum Ditabungkan Khusus Untuk Nawa Itunya Untuk Umrah Sedangkan Program Kita Bisa Menawarkan Mulai Dari 10.000 Per hari Atau 300.000 Per bulan Lalu Udah Bisa Umrah Nabung 3 tahun Mau Lebih Cepet Ikutin Bisnisnya Iya Kan Jadi Nawah Itunya Dapat Umrah Dapat Bisnisnya Ada Begitu Kan Artinya Balik Lagi Kepada Yang Tadi Saya Sampaikan Bisnis Ini Adalah Untuk Kemaslahatan Umat Untuk Dunia Dan Akhirat Gampangnya Begitu Apa Akhirat Teman-teman Di saat Kita Menawarkan Memberikan Jalan Orang Untuk Bisa Melakukan Ibadah Itu Kan Udah Pahal Ayo Jawab Kalau Yang Setuju Yang Setuju Jawab Yang Setuju Dimana Setuju Mana Yang Lain Jangan Setuju 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 Alhamdulillah Gitu Berkah Dunia Akhirat Iya Jadi Hal Tersebut Yang Kita Tekankan Di Manajemen Maldi Pada Saat Kita Bertemu Dengan Pemuka Pemuka Nah Ini Buat Mereka Sangat Menarik Sangat Menarik Bisnisnya Ada Ibadahnya Ada Ini Entry Point Yang Sangat Kuat Di Magdi Oke Sekarang Saya Tanya Teman-teman Ada yang Pernah Dari Asuransi Atau Yang Pernah Dari Jaringan Menjual Produk Ada Ada Oke Pertanyaan saya Kalau yang dari Asuransi Oke Gimana Cara Nawarin Orang Apalagi Kesaudara Sendiri Karena Yang paling Sebenarnya Menawarkan Kesaudara Sendiri Yang terakhir Jadi Pada Menawarkan Asuransi Ke Orang Rejection Tinggi Enggak Penolak Tinggi Enggak 10 Banding Tinggi Rata-rata 10 Banding Satu Terus Kalau yang Mentalnya Masih Tanggung Yang Masih Tanggung Tanggung Agen Agen Baru Atau Orang Baru Main Di Network Aviliate Menawarkan Asuransi Atau Menawarkan Produk MLM Malu Apa Nggak Ngomong Fair Alhamdulillah Tidak Bapak Awal Awal Bukan Sekarang Malu Awal Awal Saya Malu Jadi Tidak Malu Ditolak Kalau Itu rata-rata Rata-rata Malu Biasanya Aduh Gue nawarin Asuransi Ntar Gue ditolak Ntar Begini Aduh Produknya Gimana Anglenya Dari Mana Developing Negenya Seperti Apa Bayangkan Kalau Sekarang Yang kita Tawarin Umroh Ada Yang Malu Nawarin Umroh Menurut Bapak Bapak Ibu Alhamdulillah Tidak Bapak Alhamdulillah Artinya Sekarang Saya Tanya Kalau Yang Keluar Dari Mulut Kita Adalah Ibadah Yang Keluar Dari Mulut Kita Adalah Mengajak Kebaikan Akan Lebih Enak Kalau Kita Misalkan Gini Kalau Di asuran Sini Ibu Pak Mau Beli Produk Unit Link Misalkan Gitu Ada Investment Nya Ada Begininya Ada Begitunya Gitu Kan Ya Saya Gak Main Unit Link Tapi Kalau Kita Angle Masuknya Bapak Ibu Udah Umroh Enak Engel 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 Jauh Lebih Smooth Bukan Ya Lebih Mudah Jauh Lebih Biasa Gitu Nah Dengan Angle Ini Udah Jualannya Mudah Bukan Jualannya Mudah Menawarkannya Kita Merasa Lebih Merasa Pede Kita Besar Gampangnya Begitu Ya Karena Ini Akan Impact Teman Teman Impact Dimana Saya Yakin Kalau Yang Ikut Hari Ini Itu Kan Leader Leader Malah Udah Secara Mentality Malah Udah Dibuang Jauh Bener Enggak Teman Teman Assalamualaikum 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 Ini Pak Widi Udah Masuk Ya Akan Tetapi Bayangkan Kalau Siapa yang Masih Malu-Malu Saya Masih Malu Pak Jainal Malu-Malu Malu-Maluin Malu-Maluin Artinya Kalau Di Leader Leader Ini Tentunya Udah Secara Mentality Secara Kemampuan Secara Skill Saya Yakin Udah Baik Tetapi Ingat Kita Ini Merecruit A lot of People Kita Merecruit Banyak Sekali Orang Yang Kemampuannya Belum Tentu Sama Yang Tingkat Pedenya Belum Tentu Ada Di Kita Nah Kalau Tingkat Pedenya Belum Ada Di Kita Artinya Dengan Kita Menawarkan Wisata Ibadah Dengan Menawarkan Program Umroh Everybody Can do That And Everybody Itu Mau Menawarkan Hal tersebut Itu Entry point Yang penting Buat Kita Kalau Kita Mau Jual Paket Kita Punya Wisata Ibadah Bonus Nya Segala Macem Itu Akan Dilihat Setelah Angle Pertamanya Itu Masuk Gampangnya Begitu Itu Teman Teman Nah Inilah Yang Membuat Kemarin Kita Lakukan Di Di Mana Namanya Di Pekalongan Kita ketemu Sama Berbagai macam Pemuka Pemuka Agama Alhamdulillah Kita cukup Dibaikin Terus Saat ini Insyaallah Nanti Kalau Produk Kita Sudah Launching Which is Produk Kita Sudah Launching Mudah-mudahan Tidak Tidak Lama Lagi Insyaallah Kita Udah Bisa Udah Bisa Segera Jualan Saya Tau Saya Yakin Sekali Teman-teman Yang ada Disini Udah Gatel Sekali Pengen Closing Bener Enggak Betul Apalagi Saya Bapak Bapak Ibu Saya Gatel Banget Closing Gatel 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 Bisa Melakukan Berbisnis Sambil Beribadah Nanti Kita Juga Next Kita Juga Akan Banyak Bikinkan Sales Tools Kita Banyak Bikinkan Konten-konten Yang berisi Bagaimana Cara Berjualan Bisnis Ini Bagaimana Cara Presentasi Begitu Ya Gitu Teman-teman Nah Ada yang Mau tanya Enggak Mungkin Kebetulan Pak Wili Udah Masuk Baik Mungkin Teman-teman Kalau Mau nanya Ke Siji Silahkan Karena Pak Wili Kebetulan Kan ada Webinar Gak Bisa Terlalu Lama Juga Baik Hai Halo 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 Seru Ya Saya dengerin sekilas Tadi Ikut 10 menit Dengerin Lumayan seru Ya Insya Allah Kalau Pak Razzi Udah ngolong Satu Pak Mas Wili Mas Wili Ini teman-teman Lagi pada Ngumpul Memang Belum Semuanya Tapi Ada Cukup Teman-teman Mas Wili Nah Mas Untuk Saya Saya partin dulu sebentar ya Siap Teman-teman ini rupanya Mereka udah gak sabar nih mau jualan Dari kemarin tuh Pak Chandra itu kan Yang ditanyain kepada teman-teman Kapan produknya, kapan produknya Kan kita sudah sampaikan Insya Allah dalam jangka waktu dekat Kita kan akan start development Kalau kemarin informasi dari Pak Yusuf Rencana Senin ini, Senin besok Udah mulai ya Mas ya Pertanyaan dari OJK Sudah mulai Rencananya kita tentatively Program ini Segera mungkin Cuman teman-teman kan Kalau Om Toto lagi yang ngobrol Pak Chandra lagi yang ngomong Saya lagi Kan bosan kok dia lagi Akhirnya kita Untuk undang juga Mas Willy Teman-teman ini Mas Willy ini adalah Saya bicaranya apa ya Mas Willy Orang yang membantu kita Dari awal Start from the scratch Mas Willy ini ada di digital Yang membantu kita Untuk Bekerjasama Yang melakukan kerjasama Dengan sinar Mas Jiwa Jadi terkait dengan sinar Mas Jiwa Ada apapun Segala macam Kita pasti Consult dan Negosiatinya ke Mas Willy Gitu Gitu teman-teman Coba Mas Willy Waktu dan tempat Aku persilahkan Mas Willy Ya thank you Pak Razi Thank you Pak Toto Halo malam Pak Pak Chandra itu Leader-leader semua di Mas Ji Salam Pak Willy Ya salam kenal semuanya Ya aku pertama mungkin Ucapin thank you dulu Buat hari ini ya Udah diinfoin sama Pak Toto Pak Razi Ada Memang biasa apa Event untuk ini ya Untuk leader-leader di Mas Ji ya Pak Ya benar Pak Jadi ya seperti yang tadi Apa namanya Mungkin Aku langsung aja Kalian Bapak Ibu ya Jadi Seperti yang Pak Razi Infokan di awal Memang Pak Toto Pak Razi Pak Pak Aldi Karena saya Dengan Tim dari si Mas Jiwa Juga kita sudah Cukup intens ya Untuk Pembicaraan Mulai dari Pemilihan produknya Sampai Apa namanya Kita proses pengajuan Projeknya Nah mungkin Aku akan share Sedikit nih Itu kenapa sih Produk yang Untuk Apa yang Untuk Mahdi ini Kita ada kendalanya Dimana sih Jadi Sebenarnya proses pengajuannya Itu kita sudah Start dari Sekitar 2 atau 3 bulan Yang lalu Bapak Ibu Cuman Memang ada Ada sedikit kendala Karena Sebenarnya Kalau waktu regular Kalau waktu regular Untuk pengajuan produk Dari awal sampai akhir Itu rata-rata Kita butuh waktu Sekitar 6 bulan Untungnya Pak Aldi Pak Razi Pak Toto Channelnya Ke OJK Juga bagus Kita juga sangat terbantu Jadi kolaborasi antara si masjiwa dengan tim aktif pun juga Saya bilang sangat-sangat bagus Karena Akhirnya setelah Apa namanya Di sekitar minggu lalu Minggu lalu Kita ada Sudah sampai tanggapan ketiga Nah Biasanya Tanggapan ketiga itu Masih banyak Bapak Ibu Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan Ada sekitar Biasanya bisa 20-30an Tapi kemarin Terakhir itu Ditanggapan ketiga Kita hanya Tersisa 4 pertanyaan Widget seharusnya Untuk kedepannya Harusnya sih sudah done Urusan dengan OJK Tapi Ya karena Apa namanya Kita lihat ya Urgensinya juga Pak Aldi Pak Toto Dan Pak Razi Kita juga sudah Fight Untuk Apa namanya Tim aktif Jadi Memang kita akan Develop dulu Untuk yang produknya Di sistem si masjiwa Jadi besok Persenin Kita akan develop produknya Ya paralel dengan itu Juga dengan harapan Harapan dari saya Dengan juga tim Dari si masjiwa Untuk Apa namanya Produk ini Dapat Bisa Halo Yes Yes Thank you Mas Ini tuh Teman-teman Dengar langsung Dari si masjiwanya Artinya Saya Terima kasih Sebelumnya Kita Benar-benar Apa namanya Kalau teman-teman Tahu Kita juga Kejar-kejaran Kita pengen banget Ini launching Ini udah kayak Telur yang sedikit lagi Mau menetas Jadi Terima kasih si masjiwa Memberikan kepercayaan Kepada kita Jadi Kita bekerja secara paralel Seperti Yang tunggu Persetujuan produk Dan kita saat ini Dalam fase Development Gitu Developmentnya juga Bukan development Yang akan panjang Segala macem Karena Si masjiwa Sama Apa namanya Backend Dan kawan-kawan Secara Sistem Dan lain-lain Kita tinggal nanti Development Testing Dan lain-lain Gitu Teman-teman Jadi Artinya Artinya Teman-teman Kalau kata Kemarin ketemu Sama Abah Gitu Dengar orang Gitu ya Sabar itu Kunci Kunci sukses Katanya Salah satunya Gitu ya Jadi Bersabar sedikit Nanti Insya Allah Produknya Launching Kita lari Bareng-bareng Gitu ya Teman-teman Saya juga Udah gatal Sekali Untuk Segera Bersiar Gitu ya Jangan kan Parah sih Saya aja Kan Udah gak sabar Pas pada yang Tertarik Nah Mas Mili juga Mau join Betul Alhamdulillah Gitu Gitu Teman-teman Updatenya Mungkin dari Paldi Tambahan Paldi Bapak Pak Aldi Pak Aldi Mungkin lagi Ini nih Amtoto ada tambahan Gak Amtoto Mungkin Mungkin dari Teman-teman aja Pak Raji Ya saya mau tanya dong Pak Raji Pak Raji Saya mau tanya Silahkan Pak Soni Silahkan dulu Pak Batu Yang nanya deh Ya Ke Mas Willy ya Mas Willy Sambil nunggu ini Launching Itu nanti Pembayarannya nanti Bukan buat Premi pertama ya Buat Premi-premi bulan Selanjutnya Auto-debatnya Biar lancar Gimana ya Pak Kalau secara Technical Mungkin Lebih ke patah Tau kali ya Pak Maksud saya gini Kalau di asuransi lainnya Itu kan udah ada Aplikasinya tuh Pak Jadi semua udah Serba online ya Mereka tinggal Klik-klik linknya Mereka mau pakai Auto-debatnya Bank Atau kartu kredit Semuanya udah online Ya sama Pak Jadi mungkin Saya bantu jawab juga ya Jadi Payment gateway-nya Kalau untuk DCG ini Pak Emang kita open semua Pak Jadi payment gateway Kita open Itu dari kartu kredit Kemudian Auto-debat rekening Habis itu Transfer antar bank Pakai PA APM Dan lain-lain Kemudian Dengan alpha group Kita sudah open Pak Nanti tinggal Payment gateway Tinggal dipilih Diklik-klik Habis itu tinggal Selanjutnya tinggal Ikutin aja Pak Instruksinya Untuk auto-debatnya juga ya Auto-debatnya juga Oh iya Itu yang paling penting soalnya Kalau untuk auto-debat rekening Pak Pak Willy Auto-debat rekening itu Kita nanti di open Ke doku juga Pak Yes Pak Lagi proses auto-debat Virtual account Lalu yang tadi Group alpha Kita lagi buka Sepuha sih Pak Di doku Baik Jadi kalau setahu saya Pak Kalau auto-debat rekening Pak Lewat doku itu Pak Hanya ada beberapa bank Yang bisa dilakukan secara online Pak Oke Antara lain Antara lain Yang saya tahu itu adalah Yang baru bisa Permata Dan BCA Cukup Mandiri Iya Mandiri permata BCA Om Iya Oke Cukup Oke Jadi kalau ketiga itu Pak Nanti tinggal dimasukin nomor ATM-nya aja Pak Siap Oke Thank you Terima kasih Pak Itu aja dari saya Baik Silahkan Ya mungkin teman-teman ada yang lain Atau Pak Aldi Silahkan Pak Aldi Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Apa kabar Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah Yang penting sehat Sekarang kita Sehat-sehat Tegang gitu Nunggu produk keluar ya Bu Betul Betul Insya Allah ya Bu Kita sedang usahakan Bapak Ibu sekalian Tadi ditanya juga Apa disampaikan oleh Pak Mas Willy ya Mas Willy saya juga Terima kasih Mas Willy sudah hadir nih Ya Pak Aldi Ya Dengan hadirnya Mas Willy begini kan Jadi jelas ya Bahwa kita memang progresnya seperti apa Mudah-mudahan kita juga lagi push semua Segala upaya channel kita Apa namanya Diupayakan semaksimal mungkin Supaya semua sources Supaya produk ini bisa segera keluar Dan Bapak Ibu bisa juga melakukan penjualan Tapi ingat ya Bapak Ibu ya Sekarang kita nagih-nagih terus ke Mas Willy nih Supaya produknya keluar Nanti kalau udah produknya keluar Mas Willy nagih-nagih ke kita Katanya Mana jualannya Siap itu siap Betul Siap Harus siap ya Nah dengan itu juga tadi saya dengar Mas Willy juga berminat Nanti saya titip referral ring saya aja ke Mas Willy Udah gua booking om Udah gua booking ya Kalau udah Pak Toto yang booking Pegang sistem saya ngalah Udah Bisa apa-apa Jadi itu intinya Bapak Ibu Sorry om Gua potong sedikit om Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi untuk Pak Wili gak Karena Pak Wili lagi webinar Siap Ya ya oke Saya udah cukup Saya kira Pak Toto Silahkan Yang paling penting Bapak Ibu sekalian Lagi webinar Pak Wili keluar dulu tuh Saya mau tanya Pak Iwan Oke Yap ya Bu Cara pembayaran Apa hanya bulanan aja Apa ada triulan Semester Karena kan kalau petani tuh Dulu saya waktu di asuransi Kebanyakan ya Nggak tahunan gitu loh Pak Oke Sebenernya kalau produk ini kan Kita buatnya memang Requestnya bulanan Itu dan seharusnya sih Kalau bulanan mungkin Lebih memudahkan kali ya Bu Cuman Saya nggak tahu nih Kalau di Apa Namanya Di Kalau di Di daerah gitu kan Seperti Ibu bilang nih Kalau petani gitu Daerah tahunan Nah Mungkin nanti Ibu bisa berbicara nih Mekanismenya Kepada lidernya Ibu lagi Di atasnya Ibu ya Untuk strateginya Strategi penutupannya Seperti apa Karena Biasanya kalau Apa namanya Untuk yang Dibai ketahunan Mungkin Ada strategi tersendiri Gitu Tapi Kalau secara produk Memang kita Pekajuannya Bulanan Ke OJK Oke Setiap Pak Makasih Mungkin saya bantu Jawab sedikit ya Bu Erlina Pak Wiri juga Mungkin Kemarin kan terakhir itu Kita ada meeting Dengan Pak Yusuf Pak Wiri kebetulan Terlambat ya Dengan Pak Sugeng Jadi tuh Bu nanti untuk Pembayarannya Bu Kita lagi akan Proses Kita akan atur Untuk izinnya itu Seperti Pak Wiri Tadi sampaikan Bahwa izin dari OJK nya bulanan Tetapi nanti Kita akan Akan bicarakan lagi Kalau semisalnya Nanti teman-teman Yang mau bayar Tiga bulan Langsung Bagaimana Mungkin Prosesnya Paket titipan Premi Atau yang lain Kemarin saya sudah Bicarakan dengan Pak Sugeng Itu katanya memungkinkan Oke Mungkin fase Keduanya kali ya Pak Iya Nanti kita di belakang Sebenarnya Kalau lewat Doku Memungkinkan Emang Pak Jadi kalau lewat Doku itu Dia bisa bayar Misalnya dia bayar Tiga bulan Dia bayarnya Tiga kali Pak Jadi Tiga ratus ribu Kemudian setelah Kuas stoknya Dia bayar lagi Tiga ratus ribu Kuas stoknya lagi Bayar tiga ratus ribu Jadi konsepnya gitu Untuk Capture transaksi ID nya aja ya Benar Tapi kalau bayar Langsung Tiga ratus ribu Itu gak bisa Tapi bisa bayar Tiga kali Bu Kalau mau Sama bulan Bayar Sama kali aja Di hari yang bersamaan Gak masalah Siap Pak Terima kasih Oke Oke Thank you Bu Erlina Mungkin teman-teman Ada lagi Saat malam Willy Kenalkan saya Harry Pak Saya mau tanya Itu Satu Pemegang polis Boleh beli 10 unit ya Maksimal Betul Betul Pak Satu Pemegang polis 10 polis Oke Pertanyaannya Berarti Dia kan ada Masa Nunggu 12 bulan ya Bener gak Pak Masa Nunggu Untuk Amit-amit Kalau sampai Kejadian ada Apa-apa UP 50 Jutanya tuh 12 bulan kan Masa Tunggunya Pak Enggak 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 Jadi gimana Pak Kalau misalkan Apa Namanya Kalau masa Tunggu produk ini Enggak ada Jadi kalau misalkan Setelah Bapak Apa Setelah Bapak Misalkan Sudah hari ini Sudah Sudah Beli Sudah terdaftar Kalau misalkan Ada Resiko yang Terjadi Uang Pertanggungan cair Tapi kan Ada pertanyaan Kesehatannya ya Pak Itu yang Jadi penjagaan Kita aja Pasti di asuransi Penjagaan Pertanyaan Kesehatan Sebut Oke Sorry Pak Saya Kurang Menganggap Jadi kalau Misalnya orangnya Sehat Amit-amit Di bulan Kedua Ternyata DRIP Misalnya Amit-amit Kena COVID Meninggal Nah itu Keluar 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 Aku boleh Kasihin Sedikit Pak Silahkan Pak Oke Gini Secara Yang diajukan Memang Bukan Masa tunggu Tapi Masa tunggu Itu Bukan Masa tunggu Manfaat Asuransi Jiwanya Itu Akan berlaku Setelah 20 Bulan Yang Notabennya Sebesar 50 juta Tersebut Akan tetapi Manfaat Perspekt Exidennya Itu Start dari Dia Di awal Sudah Satu Pak Begitu ya Pak Siapa tadi Ya Begitu Pak Jadi Dia masuk Kan ada Dua manfaat Kalau dia Meninggal dunia Karena Kecelakaan UP-nya Sebesar 100 juta Tapi kalau Dia meninggal Dunia Karena Penyakit Dapat UP-nya 50 juta Begitu kan Sorry Pak Begitu kan Betul Pak Ya benar Oke Sorry Pak Sebarusan Willy kan bilang Kalau orang Misalnya baru masuk nih Di bulan kedua Dia kena Covid Meninggal Nah itu Pertanyaannya Barusan Dijawab Mas Willy Nanti di cross-check lagi Mas Willy Kalau memang bisa Begitu Bagus Tapi produk Yang terakhir Kita ajukan Adalah Kalau dia Bulan kedua Meninggal Karena penyakit Itu Dari cover Tapi kalau Meninggal dunia Karena Kecelakaan Dari cover Oh Minta Dik Pak Sorry Saya Coba Cek Secara fitur Sebentar Ya Pak Baik Saya ada Fitur Itu Tidak diganti Jadi teman-teman Harus paham Bahwa produknya Kita Yang tadi Pak Razzi Sampaikan Jadi sudah Fix Seperti itu Jadi Meninggal dunia Karena sakit Meninggal dunia Karena sakit Punya masa tunggu Yaitu 12 bulan Benar Gampangnya seperti itu Aja teman-teman Oke Meninggal dunia Karena kecelakaan Itu setelah De-info Langsung ter-cover Oh iya Betul Betul Pak Sorry My mistake Pak Ya Karena kecelakaan Pak Yang tidak Tidak ada Apa Tidak ada Masa tunggu Pak Great Oke Oke Siap Thank you Thank you Pak Jadi Manfaat Jiwanya Berlaku setelah 12 bulan Pak Kenapa begitu Balik lagi Karena ini produknya CISIO Simplified Issues Over Jadi Salah satunya Mitigasi juga Supaya CG juga Bisa menjaga risknya Artinya teman-teman Kita kan disini kan Semua berbisnis Semuanya win-win CG-nya Bagus MACD-nya bagus Nanti ABINA-nya Juga bagus Itu Resiko yang kita Memang Apa namanya Mitigasi di depan Jadi Manfaat Kalau dia meninggal dunia Habis dia beli 2 jam Kemudian Amit-amit Dia RIP Karena Kecelakaan Kecelakaan itu Bukan hanya Tabrakan mobil Tabrakan motor Itu bukan hanya itu ya Dia lagi Jalan terpleset Jatuh Itu kan Itu juga Kategorinya Kecelakaan Kalau misalnya Karena Kebakaran Dirampok Terus dibunuh orang Itu gimana Pak Termasuk Persona eksiden Kecelakaan Pak Jatuhnya Kalau Dibunuh orang Bukan Kecelakaan Gitu Pak Cuman Kalau Prinsip Sorry Pak Kalau prinsip Asuransi umum Yang saya Pelajari selama ini Dibunuh orang itu Termasuk Personal eksiden Termasuk Personal eksiden Nanti kita coba Coba Di dalam Produknya Yang masuk Kategori Personal eksiden Dimana aja Siap Pak Makasih Selama Jatuhnya Dia adalah Personal eksiden Dan Tidak masuk Kedalam Pengecualian Itu harusnya Dikover Nanti On the detail Produknya Nanti bisa Disampaikan Pada saat Nanti produk Sudah Abruf Sama OJK Segala macam Nanti kita Akan detail Mengadakan Training Untuk Produk tersebut Siap Pak Siap Tapi kalau Disitu Di rampoknya Emang terjadi Namanya Kecelakaan Itu pasti diganti Pak Jadi Di rampoknya Itu Di rampoknya Dalam kategorinya Apa Kalau Pembunuhan Berencana Pak Itu bukan Kecelakaan Pak Jadi Masa Jadi Supaya Supaya Lebih clear Juga Karena Fitur Ini Masih Ada Yang On Tenggapan OJK Kalau Leader Leader Pertanyaan Lebih enak Lagi Jadi Yahoo Minggu depan Gabung lagi Akan Jawab semua Pertanyaan-pertanyaan Dari Leader Leader Semua Mudah-mudahan Minggu depan Pas gabung Kita sudah Launching Amin Amin Sudah di ACCOJK Amin Kalau enggak Minggu depan Diserang lagi Pak Oke Pak Wili Thank you Thank you Pak Wili Terima kasih banyak Mas Wili Thank you Pak Wili Pak Wili Terima kasih Semuanya Thank you Pak Ijin Silahkan Pak Oke Jadi Dari Mas Wili Udah Tadi saya Sudah Cerita Macem-macem Gitu ya Mungkin dari Pak Aldi Mau ada Sedikit tambahan Lagi tadi Pak Cukup Kayaknya tadi Pak Haji Saya mau segera hubungin Mas Wili Dengan si Referring Siap Dari teman-teman Ada yang mau Tanya lagi Nggak nih teman-teman Biar gak kalah Cepat Bang Jenal Masih semangat Nggak Bang Jenal Terima kasih Terima kasih Pak Rahasi Pak Rahasi Pak Rahasi Atas update-nya Pak Toto Pak Aldi Terima kasih juga Pak Wili Tadi Teman-teman Ada pertanyaan lagi Pak Toto lagi nunggu ini Silahkan Pak Toto Ada Ada Oh Pak Jai itu apa Suaranya Ada Ya Kita dari Tim Manajemen ini Dibuat Apa sih Tim Persentase Kenapa rencananya Wacananya saya itu Mau masuk ke Institusi Kelurahan-kelurahan Kecamatan-kecamatan Sekarang kan Covid Udah Udah Andai lah Udah bisa lah Untuk ketemuan Pake Out-out Mereka Gitu kan Lalu-lalu Inyak jamatan Lalu-lalu Inyak tulang Kemarin saya udah Sonding sama Pak Toto Itu Dibuat Profesional Nanti saya masuk tuh Sedekai semuanya Masukin lah Siap-siap Mantap Saya siap Siap langkah Oh siap Siap bos Siap Siap aja Kalau buat saya Jadi disiapin itu Nanti kalau Langsung digantuk Kulah aja lah Gitu Masukin saya Siap-siap Pengen Pengen cepat-cepat Tiamen Gitu Mantap Siap bang G Kita bantu Siap Ini lagi Tungguin aja Produknya Kapan keluarnya Kapan keluarnya Ya gitu Ya bisik-bisik mah Udah terus Setiap hari Juga bisik-bisik Emang setiap hari Temu orang Kan ya bisik-bisik aja Proyek bagus nih Gitu kan Cuman kan Karena produknya Belum Jadi kita Sabar sedikit ya Iya Ini udah sabar Sabar banget Udah Sabar banget Udah Tanya Pak Ini Sekarang Suaranya Iya Dari Cuma emas Iya kan Nanti kalau produknya Keluar Itu temen-temen Supaya juga Udah harus Gaspul tuh Jangan Tarsok-tarsok Harus Gaspul tuh Palingnya Setiap hari Harus ada ngomong Ke 10 orang Itu Seperti itu Maksudnya Kalau produk Sampai Sekarang itu Kita nagi-nagi Produknya Mana Produknya Mana Jadi dibuat Plannya Dari sekarang Ketika produk itu Keluar Apa yang Mesti Dakuin Itu Seperti itu Dibuat Dibuat Oke Itu aja Cukup Dari saya Terima kasih Ya mungkin temen-temen Yang lain ada Ada yang mau masukkan Ada yang mau nanya Atau apa Oke Kalau gak Kalau gak ada Temen-temen Ini saya Kemarin Pak Chan Udah siap juga ya Baju kaos Jadi temen-temen Jadi Sambil menunggu development Kita dari manajemen Juga sudah mempersiapkan Beberapa-beberapa tools ya Jadi temen-temen Nanti ini Kayak ini nanti Starter kit Kita akan bikin Ini karena permintaan Temen-temen juga Mau dibuat yang Starter kit Kita buat Kemudian Broso juga Kita sudah buat Kaos juga Nanti buat yang Temen-temen Sudah dapat reward Tinggal kita kirimkan Ya Buat temen-temen Yang mungkin Dikejar juga Yang belum sampai 5 Sayang kan Kalau 5 Jadi temen-temen Informasinya itu adalah Bahwa Sambil menunggu launching Jadi kita dari manajemen Juga kita kan Apa Membagi tugas lah Jadi kita sudah mulai Cari influencer Kita minta izin Dengan beberapa komunitas Dan KIAI Habis itu Kemudian untuk Tools juga Marketing Launching kita sudah siapkan Jadi senjata-senjata Perangnya temen-temen Nanti pas kita launching Juga kita sudah siapkan Sehingga temen-temen Kita saat ini Sambil menunggu kita Grand launching Kita semua kerjanya Paralel Temen-temen Ya kita berharap Nanti pas OJK ACC Kita sudah bisa langsung Start temen-temen Gitu Jadi mohon Ditunggunya aja Ya satu minggu Dua minggu ini Seharusnya semuanya Sudah beres Ya doain aja Temen-temen ya Oh iya Tuh Ngomong-ngomong Saya sudah Sudah silver tuh Kayaknya tuh Poinsiar saya Berarti saya sudah dapat Ke Kuala Lumpur dong ya Mantap Tiga sembilan Dapat Mantap Panjai Oke Panjai kalau Lumpur Masih kurang 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 dikit Nanti Kalau kurang dikit Lumpurnya doang Baru berarti Kalau gak Lihat Kuala aja Di Taman Safari Iya Kumpurnya dulu aja Kualanya belum Kumpurnya dulu Oke Ada pertanyaan lagi gak temen-temen Aman ya Aman Bu Aman Aman Bindulilah Jowes Kalau gitu Hacan Silahkan Kembali Ya syukur ya Semua Terima kasih Ya sudah selesai Kita Yayal kita Jangan lupa nih Ayo kita buka dulu Suaranya Yayal kita Biar semangatnya Tinggi Ayo dibuka Mau ibadah Magdi aja Mau bisnis Magdi aja Mau sukses Magdi aja Kita bisa 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 Oke Malam teman-teman Terima kasih ya Sampai berjumpa Minggu depan ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Thank you Teman-teman Sampai jumpa Semuanya Om Toto Assalamualaikum Om Toto Masuk Bang Iya Om Toto Bang Om Toto Masuk Malam ini Pecat Oke Malam Pak Houda Oke Thank you Teman-teman Pak Houda